Intro Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Saya harap teman-teman semua Dalam kondisi yang baik Dan dalam kondisi yang sehat Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Meng-cloning google chrome Sekaligus dengan ekstensinya Oke jadi kita langsung ke tutorial Pertama-tama Kita siapkan dulu akun tumbal Oke Jadi Setelah siap Akun utama juga tidak masalah Tapi lebih baik akun tumbal Agar kita bisa setting sesuka kita Langkah kedua Kita install Ekstensi Yang nanti akan kita pakai Untuk mengejar jam tayang Atau keperluan lainnya Ini adalah contoh settingan Untuk mengejar jam tayang Jadi disini ada ppn Ya Ada ekstensi pendukung lainnya Bebas ya Nah Jangan lupa juga disetting Seperti tutorial sebelumnya Di bagian privasinya Semuanya disetting Setelah itu teman-teman Setelah ini semua disetting Kita langsung ke rdp Jadi kita langsung menuju rdp Jadi semua chrome yang ada disini Ini hanya Ini saya cloning Berdasarkan tutorial yang ingin saya bagikan Oke sekarang kita Ke bagian bawah Kita add Kita pilih yang sign in Kita masukkan email kita tadi Nah teman-teman Karena kita ingin meng cloning Banyak Banyak google chrome Jadi sebaiknya ini kita copy saja ya Biar nanti kita tidak kesusahan Kita copy Kita pilih next Passwordnya jangan lupa Oke sekarang coba kita perbesar Kita bisa lihat ya Bahwa semua ekstensi tadi Yang kita install Di luar rdp Semuanya Ikut Jadi Kita tidak repot-repot Kita tidak capek-capek Setiap kali meng cloning chrome Kita mesti menambahkan Satu persatu Ekstensi yang mau kita pakai Jika sudah begini Jika sudah begini teman-teman Jadi kita pilih Titik tiga di atas Kita pergi ke setting Ini ya Kemudian kita pilih yang di bagian Akun Kita pilih Turn off Nah di bagian sini teman-teman Jangan lupa di hapus Agar nanti bisa kita login Sesuka kita Kita pilih hapus akun Nah yang standar Yang tanda minus ini Kita klik Ya kita hapus ya Nah teman-teman Kita bisa langsung Merename Kita klik Icon akun disini Atau Kita juga bisa langsung menambahkan Nanti menamainya ya Atau rename nya nanti setelah di akhirnya Kita bisa Nah kalau mau rename tinggal klik ini Atau Kita ingin buat sebanyak mungkin dulu Baru nanti di rename Jadi kalau ingin menambahkan tinggal kita add lagi Kita ulangi langkah itu sampai Semau kita ya Semampu RDP yang kita punya Saya contohkan dua saja teman-teman Karena proses dan langkahnya sama Nah Jadi kita tidak repot Tidak capek Hanya tinggal Copy email Masukkan password Kita sudah punya chrome ya Dengan include Extensi yang kita butuhkan Sama seperti tadi teman-teman Kita ke setting Kemudian kita Turn off Oke teman-teman semua Untuk tutorial kali ini Cukup sekian Karena mudah Simple Tidak ribet Jadi Hanya itu yang bisa saya Bagikan Pada kesempatan kali ini Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati